Halo Youtuber, jumpa lagi bersama saya Pada 4 tahun ini saya ingin berbagi tutorial Cara memperbaiki Atau memasang Bagian kulit helm yang lepas Disini saya contohin teman-teman ya Di helm BOGO Dimana Kulit sintetis atau kulit Imitasi Yang terbuat dari Bahan kain ini lepas Atau copot seperti ini teman-teman Jadi buat teman-teman yang mempunyai Helm BOGO dimana Kulit helmnya Seperti ini kulit sintetis Dan belum tau bagaimana sih cara Memasang kembali Bagian kulit sintetis dari Helm BOGO ini yang lepas Nanti teman-teman bisa simak videonya Tapi teman-teman ya sebelum saya lanjut videonya Buat teman-teman yang merasa video ini Bermanfaat buat teman-teman di rumah Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini Ya teman-teman dukung dengan bantu Subscribe teman-teman agar channel ini Terus berkembang dan tentunya saya Lebih bersemangat lagi ya teman-teman Dalam membuat video-video Bermanfaat buat teman-teman semua Terima kasih Langsung kita proses memperbaiki Atau memasang bagian kulit Sintetis helm BOGO Jadi untuk memperbaiki Bagian kulit ini yang lepas Teman-teman harus Ini apa nih teman-teman Ini namanya lemfok Teman-teman bisa beli di warung Atau di sualayan Atau toko bangunan juga ada Ini harganya 10.000 rupiah Jadi untuk pengalaman ini teman-teman Menggunakan lemfok ya Atau lem I-Bone Untuk pengalaman ini Jangan-jangan Jangan menggunakan lem G Biasanya untuk lem G ini kurang nempel Kita gunakan lemfok Pokoknya untuk yang berbahan Dasar kain Atau kulit sintetis Teman-teman menggunakan lemfok Seperti ini Cara Pengalaman nya mudah Olehkan gini ya teman-teman Dioleskan cukup dioleskan Seperti ini Dioleskan seperti ini teman-teman Oke Kemudian bagian Ini Kulitnya juga Yang ini bagian atas Kita oleskan juga Seperti ini Jadi mudah Teman-teman tidak perlu ke toko ilam Atau ingin perbaiki sendiri Gak apa-apa Seperti ini Harus yang rata Ini juga Sebelah sininya Seperti ini Oke setelah seperti ini Kita diamkan dulu beberapa saat Sampai lemfoknya mengering Ya ingat ya Perlu teman-teman ya Jangan langsung ditempelkan Didiamkan dulu Sampai lemnya mengering Baru kita ke proses Pemasangan kembali Oke ini lemfoknya Sudah kering Tinggal kita tempelkan aja Teman-teman Jadi mudah Tempelkan seperti ini Ya Ini lemnya lengket banget Untuk yang Pengeliman bahan kulit Sangat cocok banget ini Seperti ini contohnya Ditarik lagi Yang rapi ya teman-teman Seperti ini Sambil ditekan-tekan Seperti ini Oke teman-teman Ini hasilnya ya Pengeliman Menggunakan lemfok Jadi hasilnya Pengeliman ini lengket banget Nempel sempurna Itu ya Teman-teman Jadi cara mudah Memperbaiki Bagian Kulit Elam Sintetis Yang lepas Atau cepat Semoga video singkat ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman di rumah Terima kasih Kita jumpa lagi Pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye